Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak aku semuanya dimanapun berada Kita kembali lagi belajar secara online untuk mapel akhidah akhlak Kelas 7 MTS Negeri 1 Banyumas Rangkuman materi web yang ketiga Meliputi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas Kalian perhatikan peta konsep berikut Pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat Menyebut contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat Menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat Serta menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif Dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dalam fenomena kehidupan Amati gambar berikut Ini ada beberapa gambar yang mencerminkan Yang disini adalah bentuk ketaatan Kemudian disini adalah bentuk keikhlasan Dalam membantu sesama Ini adalah perilaku taubat Dan juga istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik anak-anak semuanya Materi pembahasan pada kesempatan ini Meliputi Yang pertama adalah taubat Yang kedua taat Yang ketiga istiqomah Dan yang keempat adalah ikhlas Nanti kita akan bahas secara ringkas Secara singkat Namun memuat makna yang padat Baik yang pertama adalah taubat Kalian perhatikan Taubat secara bahasa berarti kembali Sedangkan secara istilah Taubat berarti kembali ke jalan yang benar Dengan didasari keinginan yang kuat Dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa Yang pernah dilakukan sebelumnya Dalil tentang taubat Bisa kalian lihat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas Silahkan kalian baca Dan cermati maknanya Untuk selanjutnya Syarat taubat Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri Yang kedua menyesali perkuatan maksiat yang telah dilakukan Yang ketiga Berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya Dan yang keempat membebaskan diri dari hak manusia yang didolimi Apabila kesalahannya ini terhadap manusia Ini adalah syarat taubat Kemudian dampak positif perilaku taubat adalah Yang pertama Memperoleh semangat dan kairah hidup Karena Allah berkenan menerima taubatnya Jika taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh Atau taubatan nasuhah Dapat memperoleh kembali jalan yang benar Yaitu ajaran agama Islam Setelah menempuh jalan yang sesat Karena perbuatan dosanya Yang ketiga Memperoleh simpati dari masyarakat kembali Karena mereka Orang tersebut Atau orang yang pernah melakukan dosa Kembali ke jalan yang benar Sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat Kemudian yang kedua adalah Taat Kalian perhatikan Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia Menurut istilah Taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku Taat kepada Allah Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah Kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan Berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya Dalil tentang taat Kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Silahkan kalian baca dan cermati maknanya Baik untuk selanjutnya Jenis-jenis taat Dari ayat di atas Dapat disimpulkan bahwa taat itu ada tiga Yang pertama adalah Taat kepada Allah SWT Yang kedua taat kepada Rasulullah SAW Dan ketiga Taat kepada ulil amri atau pemerintah Maka dari itu Marilah kita biasakan untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah SWT Dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat Selanjutnya dampak positif ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya Kalian perhatikan Yang pertama adalah Memperoleh kepuasan batin Karena telah mampu Melaksanakan salah satu kewajiban kepada Allah Dan Rasulnya Yang kedua Memperoleh ridu Allah Karena telah mampu mentaati perintahnya Dan yang ketiga Memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar Inilah dampak positif dari ketaatan kita kepada Allah SWT Kemudian kita langsung masuk pembahasan mengenai istiqomah Secara bahasa istiqomah artinya lurus Dan secara istilah Dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus Yakni jalan yang diridui oleh Allah SWT Dalil yang berkaitan dengan istiqomah Bisa kalian lihat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 112 Mari kita baca bersama Yang artinya Maka tetaplah engkau Muhammad Di jalan yang benar Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu Dan juga Orang yang bertawabat bersamamu Dan janganlah Kamu melampaui batas Sungguh Dia maha melihat apa yang Kamu kerjakan Al-Quran Surat Hud ayat 112 Cara agar kita istiqomah Yang pertama adalah meluruskan niat Yang kedua memahami makna syahadat Yang ketiga memperbanyak bacaan Al-Quran Yang keempat meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit Yang kelima bergaul dengan orang-orang yang soleh Dan yang keenam berdoa dan bersikir kepada Allah SWT Kemudian akhlak yang keempat adalah ikhlas Kalian perhatikan Secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran Sedangkan secara istilah Ikhlas berarti niat Mengharap ridho Allah semata Dalam beramal Sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Dalam kehidupan Di semua aspek Ada pun dalil mengenai ikhlas Bisa kalian lihat dalam Al-Quran Surat Al-An'am Ayat 162 Mari kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim U'l inna solati Dampak positif beramal secara ikhlas Yang pertama memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa Kebaikan yang dilakukan sesuai kehendak Allah SWT yang menyuruhnya Yang kedua Merasa senang karena adanya harapan Geri Tuhan dari Allah SWT Yang ketiga Dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik Walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain Untuk itu Marilah kita biasakan Untuk melakukan Sifat ikhlas Dalam melaksanakan Kegiatan Amal ibadah Dan amal soleh lainnya Baik anak-anak Setelah kalian tadi Mendengarkan penjelasan Pak Guru Dari awal sampai akhir Kini tiba saatnya Kalian kerjakan latihan soalnya Yang pertama Jelaskan pengertian taubat secara bahasa dan istilah Yang kedua Tulislah dalil tentang taat Yang ketiga Sebutkan tiga cara Untuk membiasakan diri secara Berperilaku istiqomah Yang keempat Sebutkan tiga dampak positif Sikap ikhlas Yang kelima Jelaskan kenapa manusia diperintahkan Untuk berperilaku dengan Akhlakul Karimah Baik anak-anak semuanya Dimanapun berada Demikian pembahasan kita Mengenai Akhlak terpuji Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita simpulkan Dari apa yang Pak Guru sampaikan Kita tadi membahas Mengenai Taubat Ikhlas Taat Dan juga Istiqomah Semoga Kita semuanya Bisa mengambil Hikmahnya Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan Kurang lebih Minta maaf Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih